Berbagai kegiatan meriahkan pelayaran KJK di Sydney, Australia. Pangkalan TNI Angkatan Laut Siboga selamatkan layar tradisional Tapanuli Tengah yang tenggelam. Terima kasih telah menonton! Edisi Rabu 14 September 2022, tentunya dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Berbagai kegiatan meriahkan pelayaran KJK di Sydney, Australia. Memasuki hari ketiga bersandar di Darmaga HMAS Kutabul Navy Bay, Sydney. Para Taruna Akademi Angkatan Laut Tingkat 3 Angkatan K-69 yang sedang melaksanakan KJK 2022 menggunakan KRI BIMAS UCI, melaksanakan display genderang suling kita jala Taruna bertempat di Customs House Sydney, Australia, yang berlangsung sangat meriah dan membuat penonton antusias menyaksikan pertunjukan tersebut. Dalam pelayaran ini, KRI BIMAS UCI membawa 208 personel dengan 92 ABK, 102 Taruna AAL, dan 14 personel staf latihan yang bertujuan sebagai bentuk ajang promosi dan mengenalkan AAL kepada masyarakat kota Sydney. Pangkalan TNI Angkatan Laut Siboga selamatkan layar tradisional Tapanuli Tengah yang tenggelam. Pangkalan TNI Angkatan Laut Siboga melaksanakan evakuasi korban layar tradisional yang tenggelam di Teluk Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Informasi berawal dari laporan masyarakat, kemudian ditindaklanjuti dengan pertolongan terhadap korban. Ras Maringan Huta Galung, usia 64 tahun diselamatkan oleh kakaknya Marajuan Huta Galung dari Tengah Laut, lalu dibantu personil LANAL Siboga untuk dievakuasi ke Balai Pengobatan LANAL Siboga. Korban yang tidak berdaya akhirnya dibantu oleh personil kesehatan Balai Pengobatan LANAL Siboga, yang dipimpin oleh LED dan Laut Kesehatan Dr. Wardi Simatupang. Setelah dilaksanakan tindakan medis sekitar satu jam, kondisi korban pulih kembali dan korban diizinkan pulang setelah dijemput oleh pihak keluarga. Pangkalan TNI Angkatan Laut Bengkulu Keluar Lomba Dayung Meriahkan Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Laut ke-77 Guna memeriahkan Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Laut ke-77, Pangkalan TNI Angkatan Laut Bengkulu menyelenggarakan Lomba Dayung Perahu Karet bertempat di kawasan wisata Kampung Bahari Nusantara, Tapak, Paderi, Kota Bengkulu, yang diharapkan dapat menanamkan rasa kepedulian masyarakat terhadap tempat wisata. Komandan Lanal Bengkulu, LEDKOL Laut Pelaut Nyoman Gede Pradnyana AS menyampaikan tujuan dari kegiatan ini untuk memasyarakatkan olahraga perairan menjadi olahraga yang digemari dan diminati oleh masyarakat serta generasi muda di wilayah Bengkulu dan juga dapat menjaring bibit-bibit atlet olahraga perairan yang dapat mengharumkan nama Provinsi Bengkulu. Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Laut ke-77 Wali Kota Tanjung Balai Asahan berikan surprise ke Markas Lanal Tanjung Balai Asahan Peringatan Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Laut ke-77 mendapat perhatian dari sejumlah pihak diantaranya Wali Kota Tanjung Balai, Haji Waris Talib beserta Forum Komunitas Pimpinan Daerah turut memberikan surprise kepada Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan Letko Laut Pelaut Aan Pranatua Sebayang dengan memberikan kuetar sebagai ucapan hari ulang tahun TNI Angkatan Laut ke-77 Wali Kota Tanjung Balai menyampaikan di hari HUT TNI Angkatan Laut ke-77 ini bersama Forum Komunitas Pimpinan Daerah Tanjung Balai Asahan memberikan surprise kepada Dan Lanal dan seluruh prajurit Lanal sebagai bentuk perhatian kepada TNI Angkatan Laut yang diharapkan semakin jaya dan solidaritas TNI Polri dan Forkopimda di Kota Tanjung Balai Asahan Pangkalan TNI Angkatan Laut Ternate di Serbu Polda, Maluku Utara Secara tiba-tiba, datang rombongan dari Polda, Maluku Utara mendatangi makul Anal Ternate yang dipimpin oleh Wakapolda, Maluku Utara Brigjen Pol, Doktor Andes Eko Parasetio Siswanto didampingi Dir Intelkam dan Dan Sat Brimob memberikan kejutan dengan menyerahkan kue ulang tahun TNI Angkatan Laut kepada Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Ternate Letko Marinir Ridwan Aziz Dalam acara ini diharapkan sinergitas TNI Polri terutama Anal Ternate dan Pol Da Maluku Utara semakin solid dan harmonis dalam menghadapi dinamika perkembangan ke depan Genevizan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini Saya Kiva beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri Mari tim jaya Indonesia maju Jalas Vefa, jaya mahe Justru di laut kita jaya Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih